Oke, kita langsung ke rumah Cina Mudah-mudahan pemilik rumahnya masih ada di rumah Karena kemarin sudah kita minta izin Dan Alhamdulillah bersedia mungkin Kalau misalnya nanti kita wawancara Oke, ini rumahnya dari samping Ini sudah dibangun, jadi ini bangunan baru teman-teman Ini dibangun baru Ini baru saja, ini baru jadi Jadi untuk kita lihat ke depannya Dan ini juga banyak yang sudah Apa ya, oke kita lihat dulu Ini, 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 ini sudah jadi Ini teman-teman, bangunannya Dan ini satu-satunya yang terselamat Dan ini bentuknya Ini sudah ada penambahan-penambahan ya Tapi untuk yang lain-lainnya Bentuk-bentuknya ini, mungkin teman-teman bisa lihat VT saya Rido, PHB Oke, ini sudah di rumah Cina Oke, ini sudah datang, kita sudah datang ke sini Oke teman-teman, mungkin silakan lihat di VT saya lagi Bagaimana bentuk rumahnya Kita akan coba lihat lagi Kalau teman-teman, bentuk rumah awalnya Bentar Ini tampak rumah, mungkin teman-teman bisa lihat ini Nah, ini tampak rumah setelah Setelah kena tsunami Dan ini Rumah yang sudah sekarang sudah ditempatkan oleh Dan ini sekarang Jadi ini posisi sekarang Mungkin teman-teman bisa lihat Teman-teman bisa lihat untuk posisi sekarang Dan ini setelah tsunami Oke, salam juga Ini rumah setelah tsunami Ini satu-satunya rumah yang memang selamat ya teman-teman Dan ini setelah tsunami Setelah saat ini yang sudah dibangun ya teman-teman Dan ini Yang benar-benar setelah tsunaminya Ini Hancur dan Tembok sebelah sana sudah tidak ada ya Kita lihat Temboknya sekarang juga Sudah apa namanya Sudah bagus ya Ini teman-teman Bisa teman-teman lihat Oke, kita masuk Mungkin kita coba akan apa ya Kita izin dulu Kita akan izin dulu Oke, sudah sekitar 2000 ya Oke, thank you Yang sudah join Kita akan coba masuk Ke pihak rumahnya Oke, ini Assalamualaikum Oke, kita Ini teman-teman bisa lihat kembali Ini kondisi Sebelumnya Before-nya Dan ini after-nya teman-teman Ini after-nya Ini atasnya Dan ini sekarang seperti ini Kita coba panggil dulu ya Pemilik Assalamualaikum 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 Oke, mungkin Assalamualaikum Ada ini Tidur ya Pernah istirahat ya Enggak Oh enggak Nah, ini teman-teman Oke, thank you Sudah sekitar 2400 Yang sudah berjoin Jangan lupa untuk di-share teman-teman Ini Kita lihat kembali Ini seperti ini Kondisi Apa namanya Before-nya Dan ini after-nya teman-teman Kita lihat lagi Kesini Dan sekarang perubahannya Ada lumayan ya Oke, teman-teman bisa lihat Yang sebelah sini Coba lihat ya Yang sebelah sini kan bolong ya Temboknya Temboknya yang sebelah sini bolong Kita akan lihat sebelah sini Nah Ini sudah tidak ada lagi Tidak bolong lagi ya Nih Sudah diperbaiki Dan ini seperti ini bolong Oke, kalian lihat Ini kondisi sampingnya dulu Ini bolong seperti ini Dan ini sekarang seperti ini Oke, teman-teman bisa lihat Dan itu juga dapur yang belakang Sudah apa namanya Ini yang belakang ini Masih sama teman-teman Masih sama Lihat Ini seperti ini Sekarang Alhamdulillah Sudah 11 ribu ya teman-teman 11 ribu yang penonton Alhamdulillah Kita sekitar 11 ribuan Oke, teman-teman lihat Oke, ini Ini kondisinya Oke, kita akan lihatkan lagi Nanti sambil kita nunggu Apa namanya Pemiliknya Nanti kita akan wawancara sedikit ya teman-teman Mungkin teman-teman Jika ada pertanyaan-pertanyaan Silakan Lihat teman-teman Pondisinya Disini Oke, lihat teman-teman semuanya Nah, thank you Thank you yang udah kasih gift Dan ini Inilah yang Apa namanya Garasi yang saat ini saya live kan Ini garasinya Assalamualaikum Oke Maaf Izin bu Mohon maaf Saya masuk ya bu Mohon maaf izin Assalamualaikum Assalamualaikum Oke, teman-teman Ini kondisi di dalamnya Jadi teman-teman bisa lihat Ini situasi di dalamnya Seperti ini sekarang Kita bisa lihat Seperti ini sekarang kondisi di dalam Oke, teman-teman bisa lihat Ini kondisi di dalam rumah Untuk saat ini Oke, ini atapnya masih asli ya Ini Apa namanya Pelafonnya juga masih asli Dari bawaan sebelum tsunami juga Oke Oke, teman-teman bisa lihat ini semua Oke, udah kasih Apa namanya Oh, boleh Nah, Alhamdulillah ada 9.000 Teman-teman yang udah berjoin Mungkin nih bu Apa namanya Sedikit ya Untuk Oke, teman-teman Ini Ibu Piza Beliau adalah istri dari Bapak Firman Bapak Firman Yang pemilik rumah Neckbank ini Biasanya masyarakat sini Setempat menyebutnya rumah Neckbank Nah, Ibu Saat waktu rumah ini Apa ya Terjadi tsunami itu Itu langsung dibangun atau seperti apa, Bu? Nah, jadi memang Gak langsung kita bangun Oke Karena satu dan lain hal Gitu kan Karena ini juga jadi pusat bantuan dulu kan Oke Kalau di drop-nya bantuan juga disini Jadi memang Kita gak boleh mendekat Ini menurut cerita suami Oke, oke Kemudian Setelah bertahun Setelah kejadian Rekonstruksi lah Kita bilang Itu baru perlahan-lahan Rehab Tapi rehabnya itu kan butuh waktu Jadi gak Gak langsung seperti ini Bisa dibangun Jadi pertamanya Steng dulu Kemudian papan Segala macam Gak perlu pelan-pelan kita Bangun kembali Oke Berarti untuk rumah sendiri nih, Bu Apa namanya Kita Yang dirubah Apakah ada bentuk yang dirubah Ataupun Gak ada Ini adalah rumah rusakanya Dan peninggalan Bapaknya Jadi memang gak mau dijual Terus kita ngikutin Fondasinya Oke Jadi kalau memang ada beda bentuk Paling Depan aja ya Untuk kusennya doang Kusen-kusen aja Untuk Fondasi memang kita ikutin Awal Berarti untuk pelafon juga Termasuk ini Memang dari awal juga Kalau Pelafon ini Ini kan Hancur nih disini Jadi memang Kita Bangun Oh ini bangun ulang Karena ini kan hancur Ini hancur nih Yang disini Hancur Jadi memang Walaupun Masih berdiri Tapi yang ruang tamu ini Yang memang Kita Bangun Oh ruang tamu ini Di renov Pertama yang dari Dinding ini Kalau ini memang Bertahan ya Ini bertahan ya Oke 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 Berarti Apa namanya Untuk tangga-tangganya ini Juga masih asli Dari sebelumnya Jadi tangganya Masih bertahan Tapi anak tangganya Wah anak tangganya Yang udah Kayu-kayu yang Hanya tinggal Satu dua Jadi kita putuskan itu Yaudah kita Buat dulu sementara Jadi ini tangga Masih sementara nih Kalau tangga masih kokoh Tapi anak tangganya Ini juga Salam juga Dari teman-teman Banyak teman-teman Yang bilang Ibu cantik katanya Oh Terima kasih Padahal ini Dadakan ya Soalnya Langsung Mau live katanya ya Jadi mohon maaf Ini suami Karena lagi beres-beres Iya Di belakang masih pakai Celana pendek Jadi kami kalau di Aceh Ceriat Islam Jadi kalau Celana pendek Tidak pantas Untuk live Jadi mungkin lain kali Oke Berarti suami bisa Oke untuk Berarti untuk saat ini Kita tanya-tanya Kepada Ibu Piza dulu ya Jadi Ibu Saya dengar-dengar Kan ini rumah ini Kan sempat mau dibuat Museum ya Nah Karena memang Satu-satunya rumah Yang dimiliki Apa namanya Yang masih utuh Di kota calang ini gitu Mungkin boleh diseritakan Seperti apa gitu Kalau yang itu Detailnya suami ya Karena kan waktu masa itu Bagaimana proses Diminta Museum segala macam Itu dengan Suami yang lebih paham Mungkin nanti lain waktu Bisa tanya ke suami Kan tetapi Memang komitmen suami itu Rumah ini tetap Jadi rumah pusaka Jadi dia tuh Tidak mau dijual Walaupun dulu sempat Kayaknya tuh ada yang minta Itu kan Tapi dia tidak mau Ini tetap Jadi rumah Peninggalan Jadi dia memang Berbagai kenangan dia disini Memang dia gak putuskan Untuk dijual Oke Nah Jadi ibu Karena kan ini kan Rumah Apa ya Saya kemarin sepil Kepada teman-teman Ngenalin kepada teman-teman Bahwasanya Rumah ini adalah Dulunya rumah Seorang Cina Seorang Warga Apa namanya Keterunan Cina ya Tapi asli Cina Oh asli Cina Tapi sudah warga negara Indonesia Dan sudah mu'alaf Oh beliau mu'alaf Dan Dikenal juga dermawan ya ibu Masyarakatnya mengenalnya begitu Masyarakatnya seperti itu Masyarakatnya mengenalnya seperti itu ya Oke Jadi ibu Itu masyarakat kan mengenalnya nih Rumah nekbank ya Iya Nah itu mungkin Boleh ceritakan Apa sih Kenapa sih kok bisa dinamain rumah nekbank Apa Nekbank itu apa gitu bu Nekbank itu Nek itu kan orang dituakan Nek itu bank Oke Jadi Karena mungkin ya Kalau menurut masyarakat itu kan Sangking dermawannya Beliau Tanpa segan Berbagi Dengan masyarakat Jadi dibilang seperti bank Butuh uang juga ke beliau Oke Hasil laut yang sama ini Karena beliau kan juga Tokebot kita bilang Jadi Sangking dermawannya Jadi disebut Nekbank Bank itu bank Oke Kemudian dikenal juga Karena kedermawanan Dan juga ya Kalau Masa lalu Termasuk Orang yang Mapan atau Kaya lah gitu Masyarakat ini Oke 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 Asal mulanya seperti itu Oke Berarti Apa namanya Pemilik rumah ini Dari pihak Maupun yang Si bapaknya ya Dari bapak dan Si ibunya ini Yang Maksudnya Itu Meninggalnya Setelah tsunami Atau waktu tsunami ya bu Setelah tsunami Setelah tsunami Dan dua-duanya Dua-duanya karena sakit Jadi bukan Karena tsunami Oke Berarti Alhamdulillah Dua-duanya selamat Dan rumahnya juga selamat Rumahnya juga Satu-satunya yang Ada di calang ini ya bu Yang ada Satu-satunya Yang rumah yang di calang Kabupaten Aceh Jaya Yang selamat Dari apa namanya Bencana tsunami Bahkan Semua disini Rata ya bu dulunya Semuanya rata Semuanya rata Oke Mungkin nanti bisa di-share Foto-fotonya dari Internet yang sempat Terekam Terima kasih banyak Mungkin ini Apa namanya Apa lagi yang boleh saya sepil nih bu Mungkin itu nanti ke depan Mungkin bisa Kalau ada yang penasaran Mungkin nanti bisa Ngobrol sama suami Boleh-boleh Yang mana Sosok nek bank itu Oke Kalau ada foto-foto lama Sisa-sisa tsunami dulu Oke Ada nanti boleh Minta sama suami aja Karena ini sejarah ya Jadi kalau enggak kita Dokumentasikan Enggak kita Simpan Kalau sekarang kan Medianya medsos Kalau dulu mungkin Dalam bentuk berita Surat kabar Sekarang mungkin medsos Salah satu Medianya melalui medsos Mungkin ini salah satu Bentuk ini juga Penyebar ruasan Sejarah Informasi sejarah Tentang tsunami Berarti Tentang di calang Berarti di calang Memang Karena kalau di calang kan Memang tinggal satu ini Yang memang bangunan Asli dari dulu ya bu Asli Asli dari dulu Yang masih berdiri Ini ya ibu Oke Oke Tapi bu Apa namanya Setelah Terkejadian tsunami ini kan Itu kan Tahun 2004 Apa ya Desember ya bu Desember Desember Nah 2004 Hingga saat ini gitu Nah Itu Berarti ini Langsung Dulu setelah Tsunami itu Langsung dibangun Atau Seperti apa Gak langsung dibangun ya Karena ini kan Ketika bangunan itu Dijadikan base camp Jadi base bantuan Di dropnya Bantuan-bantuan Jadi Orang-orang Aceh Jaya Yang mau ngambil bantuan Itu memang Base nya disini Salah satunya Base nya disini Oke Oke Memang gak langsung Kita bangun Jadi sempat Dijadikan base camp Berarti Ibu sendiri Tahun berapa Mulai tinggal di rumah Ini bu Rumah nebeng ini Kita tinggal disini sih Kalau dari awal Sebelum direhak Kita udah geruan Oke Tinggal juga Itu sekitar Tahun-tahunan Tahun 2000 2010 Oh 2000 Tapi kita belum Menetap fix Karena kan ini Masih belum layak Awalnya Oke Jadi masih Terbuka Tapi karena waktu itu Kita daripada Kita gak punya rumah kan Jadi sebentar Kita sempat tinggal Sembari direhak Oke Bisa orang-orang Cina Ada disini Maka disebut kampung Cina Awalnya memang mereka masih Agama asal Iya Kemudian Karena ada satu dan lain hal Mereka menjadi mu'alaf Kemudian Menjadi Berketurunan Maka orang-orang Menyebutnya kampung Cina Karena memang Cina Rata-rata Cina Oke Terima kasih banyak Bu Terima kasih banyak Udah Apa nama Sebagian nasional sumber kita Berikan informasi Tentang Yang disini Mungkin teman-teman Jika ada bertanya Silahkan aja Oke Pesan buat teman-teman Jadi Ini Kondisi Situasi Dan Keadaan rumah Yang Apa namanya Masih banyak juga Maaf Dari Repotin Ini saya Apa namanya Spill-spill Boleh Ibu Disini Boleh gak Masanya saya Dari bawah Tapi disini Oke Boleh Oke Teman-teman Bisa lihat ya Kita akan Coba lihat Di sebelah sini Ruang tengahnya Nah Ini Kondisi Setelah Tsunami Oke Ini teman-teman Keadaannya Seperti ini Dalamnya Seperti ini Ini Dari sebelum Tsunami Atau Setelah Ini Di atas Yang atas Ini udah Oh berarti Sebelum tsunami Udah Seperti ini Bangunan yang Ini Yang Seperti ini Oke Berarti sebelum tsunami Sudah ada Atasnya ini Oke Ini Boleh gak Nengok ke atas kita Boleh Yuk kita Ditemenin oleh Dir aja Kita akan Coba Farah Kita Buat Dulu Dan Ini tangga Ini berarti Ini juga Sebelum Tsunami juga Atau gak Enggak Berarti baru Baru ya Oke Berarti tangga Baru Kita akan Lihat di atasnya Seperti apa Oke Kita lihat Juga fotonya Nih Oke Ini atasnya Seperti ini Oh berarti Ini atasnya Jangan dipakai Ya Oke Kita lihat ya Oke Kita lihat Teman-teman Ini kondisi rumahnya dulu Kita akan coba naik di atap Coba dia bisa buka itu gak Yang di depannya itu Bisa ya Nah Oke teman-teman bisa lihat Ini Ini di atas sini Karena ada orang yang duduk ini ya Itu seorang TNI ya Yang lagi duduk ya Karena Ini ada lihat teman-teman Oke thank you Riley Thank you anak bulan Thank you Ini di atas sini Dan inilah kondisinya di atas Ini seperti ini Yang saat ini sedang duduk ini Seperti ini nih Teman-teman diset Nah Ini Ini di atas sini Ini kan ada TNI yang duduknya Di atas sini Dan ini kondisi sekarang Ini teman-teman bisa lihat Ini perumahan-perumahan warga Untuk saat ini Sekarang ini Bisa lihat ya Teman-teman Yang dulunya Dan ini Tempoknya sebelah ya Oke Ini tempok sebelah yang dulunya Udah ini Kita akan lihat juga Nih Sudah mulai Sudah bagus teman-teman Sudah bagus Nih Mungkin Dulunya sejebol ya Tembok Karena dihantam tsunami Jadi jebol Oke Mana ya Gambarnya Oke ini Ini dulunya jebol Dan sekarang ini Seperti ini Nih Kondisinya sekarang Seperti ini teman-teman Teman-teman Bisa lihat Ini Kondisinya Depan bawahnya Nah Oke Teman-teman bisa lihat Ini Beforenya Jadi ini afternya Teman-teman Lihat teman-teman Bisa lihat Oke Nah ini juga Masih Apa namanya Masih bawaan teman-teman Nih Teman-teman bisa lihat Cuman ini warnanya aja Yang berbeda Ini kan ada jendela Yang ini Jendela yang ini Nah ini masih ada sampai sekarang Nih Masih ada sampai sekarang Nih Tapi kita coba akan Melihat ke belakang Yang sebelah belakang sini ya Ini spot depannya ya Yang mungkin ini Spot depannya Tapi kita coba lihat Sini Itu kalau lewat sana Bisa Kesitu Bisa Bisa Sini ya Nah ini dari atas Lantai 2 nya teman-teman Ini di atas lantai 2 Boleh Oke Ini yang Apa namanya Yang masih bangunan lama Ini Ini dari sebelum tsunami juga Ini dari sebelum tsunami juga Oh ini kamar mandi ya Tapi disini dulu Apa namanya Oh ya ini Berarti Teman-teman bisa lihat Yang ini Ini Bisa lihat ini Ini kadang sini Sekarang Nih 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 Sudah sini Aduh Ini Ini kondisi disini Yang ini Kita bisa lihat yang ini Karena ada ini Yang ini Yang tanpa ada atap Di sini Ini sekarang nih Di sini yang saya pijak Genteng Ini Genteng ini sebelum tsunami Bukan Belum Sebelum Sebelum tsunami juga Nah Ini teman-teman bisa lihat Ini genteng-genteng ini Jadi disini teman-teman Lata-lata itu pakai seng Emang gak ada genteng disini Jadi setelah tsunami Itu tidak ada genteng Tapi sebelum tsunami dulu Sebelum terjadi tsunami itu Seorang disini Masyarakat sini itu Menggunakannya Genteng Nih Menggunakannya genteng Tapi dulu Tapi sekarang Itu semuanya Seng Karena disini kan rumah bantuan semua ya Jadi seng semua Nih seng Gak ada yang Apa namanya Cuma disini yang gunakan Apa namanya Genteng ya Cuma disini yang gunakan genteng Dan ini gentengnya beda Memang genteng-genteng Jangan dulu nih Keras juga nih Ini kan tampak samping ya teman-teman Ini kan yang tampak samping ya Mana ya Ini tampak samping yang Jebol itu teman-teman Bisa lihat ya Tampak sapil yang jebol itu Kita lihat nih Dari sini Pihak angle dari sini nih Ini kondisinya sekarang Nah ini kan ada Gak ada Udah gak ada jendela lagi ya Udah gak ada jendela Gak ada Emang bener-bener udah Belong Udah karena kena tsunami ya Nih Sekarang udah Udah bagus ya teman-teman Oke Lihat teman-teman Ini sebelum Before Ini afternya Teman-teman bisa lihat ya Ini after Ini turun gunung ya Ini turun gunung Nah ini turun Jadi Sportnya itu Dari gunung sini Itu kesalah Jadi karena Itu kan kelihatan Itu rumah Cina tadi Yang rumah Cina Yang kita kunjungi tadi Kan kelihatan Karena memang gak ada pohon lagi Tidak ada perumahan lagi Sehingga memang bener Kelihatan deket gitu Nih Ini turunan Jadi dari sini Sedangkan rumah Cina Itu disitu Kan ada tower itu teman-teman Sebelah towernya itu Selamat menikmati